Pak, selamat dong Pak, selamat dulu Pak, Pak, Prabowo dan Menteri. Udah, selamat, selamat. Selamat telepon ya Pak. Ya, selamat telepon ya Pak. Sudah ketemu Pak. Sudah bertemu Pak. Ketemu langsung. Kapan Pak? Kapan Pak? Kapan Pak? Pertemuan tersebut kapan Pak? Berdua atau? Atau dua-duanya atau? Sampai buah aja. Berupa. Berupa. Siapa aja Pak? Siapa aja Pak? Bapak didampingi siapa Pak. Presiden Jokowi Dodo mengaku sudah bertemu dengan Capres-Cawapres, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka seusai unggul dihitung cepat atau quick count. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku sudah memberikan selamat. Namun ada sosok misterius yang turut dalam pertemuan itu. Hal tersebut disampaikan Jokowi yang diunggah dalam YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 15 Februari. Jokowi mengaku bertemu dengan Prabowo dan Gibran di Istana Negara. Pertemuan itu diadakan seusai Prabowo Gibran melakukan selebrasi di Istora pada Rabu 14 Februari malam. Lantas, Jokowi mengaku sudah memberikan ucapat selamat secara langsung atas unggulnya perhitungan cepat. Namun, Jokowi mengungkapkan bahwa pertemuan itu tidak hanya dilakukan antara Gibran dan Prabowo. Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut ada satu orang lain yang ikut dalam pertemuan itu. Sayangnya, Jokowi tak mau membeberkan sosok misterius itu. Pada kesempatan yang sama, Jokowi meminta agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan hasil Pilpres 2024 berdasarkan hitung cepat. Pasalnya, hasil akhir perolehan suara nantinya akan diumumkan oleh KPU. Jokowi pun meminta agar segera melapor ke Bawaslu atau MK jika terbukti ada kecurangan. Terima kasih telah menonton!